Intro Inilah rumah ibadah umat islam yaitu Masjid Al-Makmur Atau lebih dikenal dengan nama Masjid Majasem Yang berada di tengah kampung di Dukuh Majasem Desa Pakahan, Kecamatan Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah Masjid kuno dengan ciri khas bangunan Masjid Demak tersebut Masih kokoh dan hingga kini masih dipergunakan oleh warga masyarakat sekitar Sunarno, penasehat takmir Masjid Majasem mengatakan Masjid Majasem menjadi salah satu masjid kuno yang ada di Kabupaten Klaten Belum diketahui pasti dibangun kapan Namun menurut cerita para pendahulu Masjid tersebut dibangun oleh para wali Sesuai yang ada di prasasti yang tertempel di bangunan masjid Bahwa masjid tersebut dibangun sejak tahun 1385 Masehi Jadi pembangunan masjid Majasem lebih dulu Dibandingkan masjid Demak yang dibangun pada tahun 1475 Masehi Kalau masjid itu kan saya pikirnya disebutkan Ketinggalan zaman dulu ya, jadinya masjid tiban gitu ya Saya tahu tapi sudah mungkin ada cerita-cerita yang seharusnya Masjid ini didirikan sebelum Demak Ciri khas bangunan seperti yang di Demak apa Pak? Yang menjadi ciri khas? Bangunan masjid tersebut memiliki bentuk dan corak seperti masjid yang ada di Demak Dimana selain banyak menggunakan tiang kayu utuh sejumlah 16 Juga bentuk atap dan mahkota segi 4 Masjid Majasem telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu bangunan cagar budaya atau BCB Pengelolaan masjid itu diserahkan ke Pemkat Klaten oleh pemerintah pusat melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya Atau BPJB Jawa Tengah Pada 2020 lalu, Kepala Desa Pakahan Markum Darokah menjelaskan Sebagian besar bangunan utama masjid masih asli Bangunan utama itu terdiri dari 16 tiang kayu jati utuh menyangga atap tanpa paku dan besi Masjid Majasem secara fisik tidak sebesar masjid zaman sekarang Bangunan asli masjid itu hanya 10 x 10 meter Bangunan asli berbentuk joglo dengan 3 pintu masuk setinggi sekitar 2 meter Hingga kini masjid masih aktif digunakan warga bahkan di bulan Ramadan Biasanya jamaah yang beribadah di masjid setempat sangat banyak hingga tidak muat Masjid Majasem sendiri awalnya diberi nama Langgar Kalimosodo oleh para wali Songo Namun sebelum era kemerdekaan, warga masyarakat sering menyebut dengan nama Masjid Baitul Makmur Kemudian tahun 2003 oleh Sinwun Paku Buwono ke-12 diganti nama menjadi Masjid Al Makmur Kemudian oleh BPCB Jawa Tengah nama masjid diganti dengan Masjid Majasem Sesuai nama kampung tempat masjid berada Semuanya masih asli yang bangunan pokok Pokok di dalam dan di serampi Kalau memang di luar itu memang sudah ada renovasi karena untuk supaya indah Tapi termasuk yang di dalamnya serampinya itu seluruhnya masih asli Yang menjadi ciri khas masjid ini apa? Jumlahnya cagaknya itu adalah sesuai dengan waktu bangunan pertama dari para wali Namun belas Namun belas Namun belas Namun belas